Intro Makan anak sekalian, tolong berikan yang terbaik untuk orang tua kalian Kita buk pak kadakawa menangat, kadakawa kita berucap lawan anak kita Kenapa anak ikan bilang seini-ini aja Kadak boleh kalau pindainya ahli di bidang yang lain Tapi Al-Quran menjadi pedoman anak-anak kita Bukan berarti 30 juz lalu menjadi kemuliaan paling tinggi di hadapan ibu-ibu bapak-bapak sekalian Tidak, tapi ini adalah bentuk tanggung jawab Yang satu juz sudah dihafalkan Sudah diwisuda, sudah tasmi'abil ghaib Lalu dengan itulah dia harus menjaga hafalannya Sampai nanti dia diwafatkan oleh Allah SWT Begitu pula yang sudah hafal 5 juz Yang 10 juz, yang 20 juz, bahkan yang sampai 30 juz Dosa kalian Dikala kalian lupakan dan tidak menggunakan itu Menjadi khulukuhul Qur'an Jangan sampai kita menghafalkan Qur'an Tapi masih penyarikan Jangan sampai kita membersamai Qur'an Tapi masih medhit, medsukit, pelit, engken, luar biasa Maka Hari ini Habib kita membersamai dan tidak boleh iri sama sekali kepada siapapun Kecuali kedua orang saja Pertama Rujulun atahullahul Qur'an Kepada laki-laki ataupun perempuan yang Allah SWT titipkan Al-Quran Hikmah Lalu Laki ataupun perempuan yang Allah SWT titipkan harta Lalu dia berinfak dengan harta tersebut Siang dan malam Ahlul Qur'an Ahlullah wa khasatuh Orang-orang yang berkecimpung hidupnya di dalam Al-Quran Tilawatan Wahidzan Wa'amalan Wa'ayan Di dalam hafalannya Di dalam tilawahnya Di dalam kiraahnya Di dalam amaliyahnya Mereka adalah orang-orang khusus Di sisi Allah SWT Apa maksudnya orang-orang yang di khususkan Mereka mendapatkan banyak sekali keistimewaan Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan Iqra'ul Qur'an Fa'innahu ya'tiyamal qiyamah syafi'an liqari'ih Dalam riwayat yang lain dikatakan Li'ashabih Orang yang dekat dengan Al-Quran Rajin membaca Al-Quran Apalagi menghafal Al-Quran Bishartin lillahi ta'ala Dengan syarat Kerana Allah SWT Wal'i'la'i kalimatillahi ta'ala Untuk meninggikan kalimatnya Allah Wali'ifrahi Sayyidina Muhammad SAW Menyenangkan baginda Nabi SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Maka orang-orang tersebut Pasti akan ditolong Al-Quran Bukan cuma di akhirat Bukan, bukan cuma di akhirat Saya pribadi Dan saya yakin kita semua Sudah sering menyaksikan Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran Ditolong oleh Allah SWT Belum sampai akhirat Di dunia sudah ditolong Di zaman sekarang Universitas-universitas negeri Bukan cuma universitas Islam Bahkan kedokteran Engineering Teknik mesin Hubungan internasional Memberikan mahasiswa-mahasiswa Yang menghapalkan Al-Quran Biasiswa secara cuma-cuma Tuh di universitas Indonesia Di ITB dan lain sebagainya Ini salah satu bukit saja Orang yang memuliakan Al-Quran Pasti akan dimuliakan oleh Allah Kalau Allah sudah memuliakan Anda Maka Allah katakan kepada mereka Jibril Wahai Jibril Saya cinta sama Fulan Maka letakkanlah Jadikan orang tersebut diterima